Terima kasih telah menonton video ini saya akan membahas inilah analisis dari chapter terbaru yaitu di chapter 1014. Nah mari tanpa bahas-bahas lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah kali ini kita akan menganalisis lebih dalamnya alias deep insight anjay. Di One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1014 ini. Dimana ini adalah salah satu chapter yang super gila yang saya sendiri memberikan nilai 9,8 dari skala 10. Yang mungkin kalian bisa cek sendiri di video review ini jika kalian belum tau alurnya seperti apa. Oke lah kita akan langsung saja bahas untuk analisis kali ini. Jadi chapter ini berjudul A Lifelong Harm Aktor atau mungkin alau si aktor lah dimana disini jelaskan dengan lifelongnya. Yang sudah jelas sekali siapakah yang dimaksud ini yaitu Kanjiro yang berperan sebagai pemain atau aktor selama hidupnya makanya disebut disini di judul A Lifelong Aktor. Dan jika kita lihat dari cover story kali ini diisi oleh Torao yang sedang mengikuti cara untuk mendapatkan harimau. Dimana Torao ini seperti Tora juga kan atau harimau yang berarti sama. Tapi satu yang menarik disini adalah harimau itu awalnya sebuah lukisan doang. Tapi ternyata itu ada harimau asli di belakangnya yang muncul. Itu saja sudah ada buat seperti tribute to Kanjiro yang akhirnya disudahi perannya yang cukup lama. Dimana Kanjiro ini sudah bersama kita dari Dressrosa dan pas dengan judul chapter ini yaitu Kanjiro. Ingat buah iblis Kanjiro yaitu membuat lukisan menjadi kenyataan. Disini Kaido berkata terkait Luffy bahwa dia sudah bisa melapisi atau menginfuse Hosoku Akinya ke dalam serangannya. Tapi dari kata-katanya seperti diindikasikan bahwa tidak bisa ke tubuhnya. Yang berarti Luffy berjelas belum bisa seperti Kaido yang menginfuse Haki ke tubuhnya sehingga dapat kebal. Dan kata-kata Kaido disini yang sangat mencerigakan adalah apa itu barusan? Gomu Gomu no Worororo. Hmm ada apakah dari kata-kata Kaido ini apakah dia menertawakan teknik serangan milik Luffy atau dia menertawakan saat Luffy akan mengeluarkan serangannya tapi berhasil digagalkan oleh Kaido ini. Duh kita butuh pencerahan nih dari kekalahan offscreen Luffy ini. Bukankah itu sesuatu yang sangat aneh? Dan kata-kata Kaido ditutup dengan sepertinya kau juga tidak bisa menjadi Joy Boy. Dari sini seakan-akan Joy Boy itu bukanlah sebutan seperti reinkarnasi atau apapun tapi Kaido ini mengatakannya seakan-akan Joy Boy adalah sebuah title yang bisa diraih. Kau tidak bisa menjadi Joy Boy itu bukankah sudah seperti sebuah title bahwa semua orang bisa menjadi Joy Boy ini? Jadi apakah Luffy bukan Joy Boy? Nah mungkin buat yang berpikiran simple atau mungkin terlalu simple lah ya cuma menjawab lah Luffy kan karakter utama bang pasti dia jadi Joy Boy lah. Ya nggak salah sih tapi mungkin yang kita bicarain disini adalah Oda Sensei loh. Jadi semua hal bisa saja terjadi. Atau jika saya berpendapat saat ini Luffy belum menjadi Joy Boy? Ingat, belum. Tepat seperti kata-kata Kaido disini yang berarti ada hal yang harus diraih untuk menjadi seorang Joy Boy. Toh jika kita ingat dahulu Joy Boy memang bukan semacam reinkarnasi dari siapa kesiapakan seperti banyak teori terkait topi jerami itu. Toh Roger juga dia bukanlah Joy Boy. Sensei juga dia bukan Joy Boy. Yang berarti banyak yang tertukarlah antara reinkarnasi itu dengan ancien weapon Poseidon. Dimana untuk kasus itulah yang baru disebut sebagai reinkarnasi. Dari Poseidon yang dahulu dan saat ini senjata itu adalah eksistensi dari si Rahosi ini sendiri. Ini baru yang namanya reinkarnasi tapi untuk Joy Boy memang tidak ada. Karena dalam ramalan adalah akan tiba waktu dimana sang raja akan bertemu dengan kucil laut yang jika kita simulkan itu bisa saja Joy Boy dan si Rahosi. Tapi lagi-lagi apakah Joy Boy ini sebenarnya? Apakah dia hanyalah sebuah title ketika ada orang yang mendatangkan dunia ini ke fajarnya? Makanya disebut sebagai Joy Boy. Karena ramalan yang diketahui ini hanyalah dalam 20 tahun yang berarti present time akan ada seorang yang memulai perang besar dan menyungkir balikan dunia ini. Yang sebenarnya Kaido pun ingin memulai perang besar itu loh. Apakah jangan-jangan Kaido juga ingin menjadi Joy Boy? Wah kalau kita bahas tentang Joy Boy lagi sih ini bisa jadi satu video sendiri. Mungkin kita akan lanjut anansi salahin dulu di chapter ini. Dimana di chapter ini pula saling kompromeni atau nyambung dengan apa yang Kaido katakan kepada Luffy. Dimana Momonosuke setelah membaca jurnal Meik Oden yang berisi semua sejarah di dunia ini dia pun berkata bahwa saya ini benar-benar tidak boleh mati karena dia akan memegang kunci penting ke fajarnya, ke down-nya di dunia One Piece ini. Tepat seperti apa yang Yamato katakan juga sebelumnya kepada Momonosuke. Seseorang yang sudah membaca jurnal dari Oden dan menjadikannya sebagai kitabnya. Yang berarti ini nyambung sekali dengan pembahasan Joy Boy barusan yang dikatakan oleh Kaido ya. Nah berpindah ke bagian chopper. Ternyata kemampuan dari monster poinnya itu adalah bagian dari proses gigantifikasi hal yang diteliti oleh Caesar dalam waktu yang lama di Bangka Hazard. Yang notabene itu adalah penelitian dari pemerintahan dunia yang selalu gagal beratus-ratus tahun lamanya. Ini sebenarnya hal yang cukup menarik. Chopper yang seorang dokter ternyata dia pun bisa menciptakan ramuan untuk membuat proses itu yang dinamakan gigantifikasi. Dan dia pun bisa kembali ke mode normalnya lagi, ke mode rusanya atau tanokinya lah. Tapi tentu saja dengan efek samping di mana chopper ini tidak bisa bergerak setelah berubah ke mode itu. Dan di saat pemerintahan dunia dalam waktu beratus-ratus tahun masih gagal melakukan hal ini. Dan Caesar juga yang melakukannya hanyalah membuat anak kecil menjadi besar tapi itu pun permanen dengan resiko yang sangat parah bahwa jangka hidup dari anak tersebut akan terpotong. Di sini chopper bisa membuatnya dan kembali ke semula. Tapi untuk seseorang yang sudah berpengalaman dengan hal itu Caesar ini dia mencoba membantu chopper dengan memperlama proses dari monster poinnya. Karena jika dilihat dari awal kata-kata chopper ini berarti chopper bisa membuatnya cukup lama sejak awal. Tapi dia sendiri takut akan resiko yang terjadi makanya dia diejek oleh Caesar di sini. Hmm, bukankah kau seorang bajak laut? Kenapa kau penakut sekali? Jadi di sini mereka mengkombine rumble ball milik chopper ini dengan ramuan atau mungkin buah iblis milik dari Caesar agar bisa bertahan selama 30 menit. Yang notabene 10 kali lipat dibandingkan waktu awal mulanya. Entah apa resiko yang ada ini sepertinya akan terjawab nanti nih. Apakah itu juga yang akan membuat chopper mengeluarkan kemampuan penuhnya agar bisa melukai Queen? Karena di sini seakan-akan dia frustasi tidak bisa melukai Queen sedikitpun, dokter chopper dan ilmuwan hebat seperti Caesar ini jika digabung, wah gila sih. Satu penemuan hebatnya saja adalah bom vaksin yang dia buat sebelumnya. Dimana jika ini cukup mirip dengan NS Lobby untuk salah satunya seperti Sanji yang melawan wanita dan chopper yang sepertinya akan sampai di penghujung dari rumble ballnya hingga akhirnya dia akan memaksa kemampuan dari tubuhnya yang seperti dilakukan di NS Lobby. Kira-kira apakah akan seperti itu ya di Akunigashima ini? Lalu pengumuman kealahan Luffy pun akhirnya dilontarkan oleh si Baohuang ini. Terlihat Jinbei masih melawan Wushu di wujud manusianya yang walaupun dia menggunakan pedang tapi dia masih menggunakan kakinya. Ini sesuatu yang cukup unik juga sih terlihatnya dimana tangan kirinya masih memegang pedangnya itu. Pertarungan yang sebenarnya merugikan sekali buat Jinbei yang netabene seorang frisman. Tapi dia bertarung di darat saat ini. Wah bahkan di udara sih dimana Onigashima sedang terbang. Tapi bahkan jika dilihat dari Jinbei dia masih saja santai seperti itu. Luffy benar-benar dalam keadaan gawat nih. Dia terlihat tenggelam di situ. Jika kita berasumsi tidak ada penolong lautan di Wanukuni ini, dia akan kebawa lagi sampai kuri seperti dahulu dan seperti Big Mom juga. Dan mungkin dia akan bertemu dengan seorang yang ditunggu oleh Hei Tetsu di sana. Hmm siapakah itu? Apakah Skopergaban? Atau jika kita ambil prediksi lain ada yang menolong Luffy ini, apakah itu Zunisa atau mungkin si King yang netabene bisa berkomunikasi dengan Momonosuke sehingga dia seperti itu. Wah ini cukup menarik juga. Dan dari sini pun satu persatu hal ironis dilontarkan. Munculnya Oden palsu ke Momonosuke yang kembali mengingat bagaimana dulu justru bapaknya yaitu Oden ini kalah karena ada yang menyamar sebagai anaknya itu. Dan di sini Kanjuro benar-benar seorang tor yang sangat hebat. Di wujudnya Kozuki Oden dia tetap bisa berakting luar biasa seakan-akan dia ini Oden sebenarnya. Hingga akhirnya itu pun membuat diri dari Kiko Nojo ragu untuk menebas Oden palsu ini. Wah benar-benar hal yang luar biasa lifelong aktor. Dan memang seperti itulah dari Samurai. Satu momen hesitated atau ragu saja akan berakhir dengan kehilangan nyawanya. Dengan kata-kata terakhir ketika lingering snow sebutan dari Kiko ini sudah meleleh, berarti Fajar semakin dekat. Logika sederhana, jika Fajar muncul, matahari akan datang menyinari di mana salju-salju pasti akan meleleh terkena sinar matahari itu. Itulah yang dimaksud dengan Kiko ini. Ironis plus kata-kata yang luar biasa di akhir hayatnya itu bukan? Berarti Fajar dari warna kuno ini diketahui oleh semua para sekabar. Dan Fajar itulah yang lagi-lagi yang pasti berhubungan dengan Momonosuke, Luffy, Joy Boy, dan segala halnya yang berat banget nih pembahasan tentang daun ini deh serius. Nah lanjut dulu. Dan di akhir kata-kata dari Kanjiro juga, dia mengeluarkan kiasan yang sangat luar biasa. Seteorang harus menutup tirai dari hidupku ini. Dan kau adalah peran yang paling cocok karena selama ini, selama saya ada di panggung, kau adalah teman terdekatku, Kinemon, lifelong aktor. Kehidupan Kanjiro ini benar-benar sebuah maha drama acting yang terjadi mulai dari dibantu oleh Oden, tapi dia yang seorang Kurozumi juga mempunyai dendam dan mengikuti kata-kata Orochi untuk membalaskan Kozuki. Dan dia pun memainkan hidupnya beracting menjadi siapa yang dia mau. Bahkan dia sendiri rela mati ikut dia eksekusi bersama dengan Oden sebelumnya. Acting yang sangat luar biasa. Dan sekarang ketika seseorang menutup tirai itu adalah tanda dari sebuah drama, sebuah panggung selesai yang berarti itulah akhir dari Kanjiro ini. Nah ngomong-ngomong, Wanokuni ini dengan babak satu, kedua, dan ketiga itu benar-benar mengikuti drama Kabuki dari Jepang. Yang bahkan Kanjiro ini mirip sekali dari drama itu. Dan suara Oden pun sama menggunakan gaya bahasa yang digunakan di drama Kabuki. Nah bukankah sedetail itulah Oda Sensei dalam membuat cerita dan betapa hebatnya Oda Sensei ini. Taptar ditutup dengan Kinemon yang menahan serangan luar biasa dari Kaido yang sepertinya Ragnarok versi Light lah di mode manusianya. Dimana dilapisi House Loko Aki saja sudah membuat kedua pedang Kinemon ini patah. Dan hanya terlihat sebagian tubuhnya saja yang normalnya dengan Kinemon yang sudah terluka separa itu, itu pula akan mengakhiri hidupnya ini. Nah selama pertarungan dengan para sekabar di atas, bahkan Kaido tidak membuat Kinemon patah pedangnya. Di sini satu serangan saja langsung hancur yang Barca sudah tidak main-main dari Kaido ini, dia sudah sangat serius sekali. Wah benar-benar chapter yang luar biasa. Nah jadi itulah untuk analisis di chapter kali ini, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga, yang ingin Merchandage di Levinomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Gue The Villaino pamit and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax